Pembesar Jelang Purna Tugas pada 20 Oktober, Presiden Jokowi Dodo masih menjalankan berbagai kegiatan di Istana Kepresidenan. Siang ini Presiden Jokowi Dodo akan menggelar makan siang bersama anggota Kabinet Indonesia Maju. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Anwar Fuadi, jurnalis Metro TV, langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Adi, selamat siang. Apa saja agenda Presiden di hari kerja terakhir Jelang Purna Tugas 20 Oktober nanti, Adi? Ya, Valen, benar sekali. Kalau dihitung hari efektif kerja, ini merupakan hari terakhir Presiden Jokowi Dodo bertugas setelah 10 tahun memimpin Indonesia. Dan pada hari ini Presiden Jokowi Dodo masih beraktifitas seperti biasa di Istana Kepresidenan Jakarta. Berdasarkan informasi yang tadi kami terima dari Biro Pers Istana bahwa pada hari ini sejak tadi pagi Presiden Jokowi Dodo menerima kunjungan sejumlah pihak dari sejumlah kalangan yang mana agenda kunjungan ini selain untuk perpisahan, ajang berpamitan, sekaligus juga untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan baik dan juga untuk mendorong keberlanjutan program-program prioritas dari Presiden Jokowi Dodo di pemerintahan berikutnya. Selain itu, seperti yang juga Anda sampaikan tadi, bahwa pada siang hari ini dijadwalkan, tadi berdasarkan informasi yang kami terima sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, Presiden Jokowi Dodo juga dijadwalkan makan siang bersama dengan anggota Kabinet Indonesia Maju pada tahun 2019-2024. Nanti dijadwalkan akan ada Wakil Presiden Ma'ruf Amin, lalu kemudian para Menteri Kabinet, para Wakil Menteri, dan juga Kepala Badan dalam Kabinet Indonesia Maju. Dan untuk undangannya sendiri memang sudah beredar sejak tadi malam dan kita akan lihat nanti akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa kegiatan yang dijadwalkan akan dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo pada hari Jumat ini. Sebelumnya dalam sepekan terakhir Presiden Jokowi Dodo bisa dikatakan sangat produktif dengan berbagai aktivitas, baik itu kunjungan kerja ke berbagai daerah, terakhir kunjungan kerja ke Aceh untuk meresmikan sejumlah proyek pembangunan. Begitu juga dengan di Sumatera Utara ada beberapa jalan yang diresmikan, lalu kemudian juga ada beberapa bendungan yang juga diresmikan oleh Presiden Jokowi Dodo. Dan selain kunjungan kerja, Presiden Jokowi Dodo dalam hal administrasi dan juga produk hukum ini juga cukup produktif dalam beberapa hari terakhir. Kita akan melihat terlebih dahulu seperti yang disampaikan oleh Presiden di sela-sela kunjungan kerja di Sumatera Utara, Presiden Jokowi Dodo mengatakan ia telah menandatangani surat terkait dengan nama-nama yang lolos dalam untuk menjadi calon pimpinan KPK dan juga Dewan Pengawas KPK yang ditandatangani pada tanggal 14 Oktober untuk selanjutnya dikirimkan ke DPR untuk melakukan fit and proper test. Dan seperti informasi yang kita lihat tadi memang di DPR saat ini kendalanya adalah karena alat kelengkapan Dewan ini juga belum terbentuk. Lalu kemudian produk lain yang sudah dihasilkan juga adalah surat Presiden yang sudah dilayangkan pihak istana ke DPR terkait dengan pergantian Kepala Bin dari sebelumnya yang dijabat oleh Budi Gunawan. Dan selanjutnya ini sudah selesai juga prosesnya di DPR akan dijabat oleh Muhammad Herindra yang juga merupakan Wakil Menteri Pertahanan. Presiden Joko Widodo mengatakan surpres ini terkait dengan penggantian Kepala Bin ini atas permintaan Presiden terpilih Prabowo Subianto agar nanti pada tanggal 21 Oktober 2024 bisa dilakukan pelantikan berbarengan dengan anggota kabinet dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Wapres terpilih Gibran Raka Bumbing Raka. Selain itu pemirsa ada dua perpres yang juga sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dalam pekan ini tepatnya pada tanggal 15 Oktober 2024. Yang pertama perpres nomor 122 tahun 2024 tentang organisasi kepolisian yang mana isi dari perpres ini adalah pembentukan korps pemberantasan tindak pidana korupsi di Polri. Tadi disampaikan juga sebelum saya live report ini ada sesi bertemu wartawan dengan koordinator Stafsus Presiden Ari Dwi Payana. Dikatakan oleh Ari Dwi Payana perpres nomor 122 ini adalah bentuk komitmen untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Tadi juga sempat ditanyakan kenapa tidak KPK saja yang dikuatkan. Disampaikan Ari Dwi Payana bahwa Presiden ingin menguatkan setiap lembaga negara khusus yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi baik itu kejaksaan, kepolisian, dan juga KPK. Lalu kemudian perpres lain yang juga sudah ditandatangani Presiden pada tanggal 15 Oktober 2024 adalah perpres nomor 121 tahun 2024 tentang jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Menteri Negara yang purna tugas. Dan ini khusus untuk Menteri yang menjabat pada periode 2019 sampai dengan 2024. Ada beberapa aturan di sana termasuk adanya jaminan kesehatan seumur hidup bagi Menteri yang memiliki usia 60 tahun ke atas dan juga jaminan kesehatan 2 kali periode hitungannya 2 kali periode untuk Menteri dengan usia di bawah 60 tahun. Serta juga ada beberapa aturan lainnya begitu ya yang tertera dalam perpres tersebut. Yang pada intinya dikatakan oleh Ari Dwi Payana ini merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada para pembantunya yaitu para Menteri yang bertugas 5 tahun terakhir untuk membantu jalannya kinerja pemerintahan. Itu adalah beberapa hal yang dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo dalam beberapa waktu terakhir khususnya seminggu sebelum lengser. Sebelum terakhir juga kemarin kita lihat ada perpisahan juga begitu ya sekaligus tanam pohon, kenang-kenangan bersama para pegawai istana dan juga pejabat di lingkungan Sekretariat Presiden. Termasuk sebenarnya kepada kami, para wartawan dan juga seluruh pegawai yang ada di istana ini Presiden juga sudah berpamitan bahkan sudah menyempatkan juga untuk berfoto bersama di depan istana Merdeka. Valen. Adi, lalu bagaimana persiapan pisah sambut di istana tanggal 20? Ya benar sekali Eva, acara berikutnya, acara besar berikutnya yang akan kita nantikan di kompleks istana kepresidenan ini adalah pisah sambut antara Presiden Joko Widodo yang nantinya akan kita sebut Presiden ke-7 dengan Presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto yang akan digelar setelah acara pengucapan sumpah di MPR RI. Nanti akan digelar pisah sambut siang hari dan untuk persiapan terus dilakukan dalam sepekan terakhir cukup sibuk persiapan di istana, persiapan tenda, lalu kemudian pemugaran kawasan istana begitu ya yang bisa kami pantau di bagian luar. Kemarin juga beberapa eksterior ini dilakukan pengecatan ulang, penggantian marmer yang ada di sekitar istana yang nantinya juga akan menjadi tempat aktivitas. Baik itu untuk acara pisah sambut termasuk juga gala diner yang juga rencananya akan digelar oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dengan sejumlah pihak nantinya pada tanggal 20 Oktober malam. Persiapan-persiapan ini terus dilakukan termasuk tadi informasinya di dalam istana juga ada perubahan beberapa interior begitu menyambut pisah sambut Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober nanti. Selain itu kemarin kami juga melihat begitu di kawasan istana khususnya di belakang tempat saya melaporkan saat ini juga ada simulasi-simulasi yang dilakukan bagaimana kemudian alur masuknya tamu-tamu negara yang akan hadir dalam gala diner pada 20 Oktober 2024 nanti. Bagaimana kemudian mereka nanti akan masuk dari jalan Medan Merdeka yang ada di depan Istana Merdeka lalu kemudian kendaraan nanti akan diarahkan keluar ke Jalan Veteran. Dan flow-nya juga sudah disiapkan dan juga terlihat disana ada cukup banyak kepala negara atau utusan delegasi dari negara-negara sahabat baik itu dari negara-negara ASEAN, OSEANIA, lalu negara-negara sahabat seperti ada Rusia, Amerika dan lain sebagainya. Nanti kami belum bisa memastikan siapa saja yang sudah terkonfirmasi namun dikatakan oleh pihak istana juga cukup banyak yang nantinya akan hadir untuk mengikuti gala diner yang akan digelar pada tanggal 20 Oktober malam. Dan saat ini persiapan-persiapan masih terus dilakukan namun siang ini bisa dibilang tidak terlalu banyak karena memang akan ada nanti pada jam 1 acara bersama para menteri begitu ya sehingga persiapan-persiapan pada siang hari ini tidak terlalu banyak. Namun persiapan ini masih akan terus dilanjutkan sampai sebelum hari-hari nanti untuk memastikan jalannya bisa sambut presiden ke-7 nanti dengan presiden terpilih termasuk juga untuk gala diner yang akan digelar rencananya pada malam hari tanggal 20 Oktober 2024. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Istana Kepresidenan Jakarta kembali ke studio Palen dan Eva. Anwar Fuadi, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.